Intro Yo halo, kali ini ada iPad yang harganya itu cuma 1 jutaan rupiah Wah untuk sekelas iPad ini udah termasuk murah loh Walaupun kondisinya bekas, tapi katanya sih light new atau seperti baru Kalau dari tempatnya ini dipakein semacam mica transparan gitu ya Kayak pernah liat By the way, iPad ini bisa dibeli lewat toko Paedi atau shopping juga ada Dengan harga 1,4 juta Cek aja dah di deskripsi Oke, biar gak penasaran ini iPad apaan Langsung aja di unboxing Di dalamnya ya cuma dapet unit iPadnya aja alias batangan Dan untuk penampakannya kayak gini Jadi ini adalah iPad R2 Cellular yang warna Space Grey Di bagian depannya ini ada layar berukuran 9,7 inch Terus diatasnya ada kamera Dan bawahnya ada tombol home yang sekaligus fingerprint scanner Untuk sisi kanannya ada microphone, tombol pengatur volume, dan ada slot SIM tray Karena ini versi seluler Bentuknya kayak gini ya, single nano SIM Terus untuk sisi bawahnya ada 2 lubang speaker dan lightning Kalau di sisi kirinya kosong Di sisi atas ada lubang jack audio dan tombol power Untuk di bagian belakangnya disini ada kamera Skenari microphone, ada antenanya gitu Terus ada logo Apple dan tulisan iPad bla 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 Untuk iPad R2 ini walaupun dari ukurannya itu lebar Kelihatan gede Tapi pas dipegang kerasa ringan gitu Dan tipis juga loh Agak ngeri sih Tapi kualitas bahannya ini ya bagus juga Udah solid pake bahan aluminium Oh iya, untuk warna space grey ini Depannya itu hitam glossy Kalau belakangnya lebih ke abu-abu doff gitu Dan kalau diliat-liat Untuk sekelas kondisi bekas Unit yang saya dapet ini masih bagus lah Terhitung mulus Mulai dari bodi dan layarnya Ya, semoga aja yang lainnya gak ada masalah Jadi coba dinyalain Semoga bisa nyala Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari iPad R2 yang sejutaan Coba cek ke pengaturan Ya, jadi ini masih pake versi 13.4 Tapi ini belum mentok ya Jadi nanti saya coba update juga Kalau untuk nomor modelnya Ini J garis miring A Berarti unit Regian Jepang ya X intern Terus untuk kapasitas memori internalnya Yang 16GB Varian paling rendah nih Sisanya sekitar 9,8 GB aja ya Waduh, sistemnya aja udah ngambil sekitar 5 GB-an nih Ya, masih bisa lah dibantu dengan ngapusin beberapa aplikasi bawaan Apple-nya ini Tapi gak bakal nambah banyak juga Untuk iCloud-nya ini aman ya Kosong Jadi bukan iPad hasil bypass Terus saya cek untuk Bluetooth-nya Bisa Wi-Fi juga bisa Fingerprint-nya masih bisa Dan saya coba pakein kartu SIM Ternyata bisa juga nih Sinyalnya muncul ya 4G Tapi kalo X inter gini Emang untung-untungan sih Dan gak bisa menjamin aman terus Sinyalnya By the way Enaknya kalo pake iPad seluler Ya bisa pake data internetnya Gak cuma lewat Wi-Fi Terus ada GPS atau GNSS Yang lebih akurat Tapi tetep aja Walaupun seluler Ini gak bisa buat nelepon lewat kartu SIM ya Oh iya Saya juga coba cek pake Triutools Hasilnya masih dapet skor 100 nih Normal semua Tapi untuk battery life-nya sekitar 97% Dan udah 57 kali ngecharge Kalo untuk tahun produksinya 2016 Terbilang mudah untuk tahun rilisnya yang 2 tahun sebelumnya Sebenernya di iPadOS 13 ini Lancar-lancar aja Untuk fitur-fitur umum udah ada Dan mengingat spek dari iPad Air 2 ini udah ketinggalan Jadi oke-oke aja Biar gak terlalu ngebebanin performanya Dengan tambahan fitur baru yang lebih banyak Cuma beberapa aplikasi itu ada yang udah gak support Di versi ini Ya walaupun kalo dipaksa masih bisa Jadi nanti bakalan installnya versi aplikasi yang lama Nah karena itu juga Saya mau coba gimana rasanya Kalo iPad Air 2 ini Pake versi paling mentoknya Akhirnya saya update aja Ke versi paling mentoknya saat ini Di iPadOS 15.8 Nah sambil nunggu update-nya Liat dulu nih hasil kamera dari iPad Air 2 ini Oke jadi ini adalah hasil perekaman video dari iPad Air 2 Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya Oke jadi ini posisinya udah di update ke iPadOS 15.8 Kalo dihitung-hitung lumayan dapet banyak update ya Dari versi awal rilisnya di iOS 8 Sampai ke iPadOS 15 ini Jadi dapet 7 kali update besar Ya iPad Air 2 ini dirilis sekitar tahun 2014 Jadi generasi kedua dari seri iPad Air pertama Yang dirilis setahun sebelumnya Dan sebenernya iPad Air 2 ini pernah saya bahas juga Beberapa tahun lalu Tapi kali ini saya mau coba lagi Gimana untuk di akhir tahun 2023 ini Dan ngerasain ketika harganya udah sejutaan Oke untuk speknya iPad Air 2 ini pake chipset A8X Triple core 1.5 GHz RAMnya 2GB Internal ada yang 16, 32, 64, dan 128GB Untuk GPU-nya pake PowerVR GXA6850 Dengan layar IPS 9.7 inch Dan baterainya 7340 mAh Spek segitu memang termasuknya udah jauh ketinggalan Kalo dibanding dengan keluaran baru sekarang Apalagi iPad Air 5 udah pake chipset Apple M1 Oh iya fakta uniknya iPad Air 2 ini satu-satunya perangkat Apple Yang menggunakan chipset A8X Dengan triple core Sebenernya masih satu varian Sama A8 yang dipake seri iPhone 6 Tapi A8X itu ada beberapa peningkatan Salah satunya di CPU yang jadi triple core Dan peningkatan GPU-nya juga Jadi gak heran kalo perangkat yang pake chipset A8 Mentoknya di iOS 12 Sedangkan A8X ini bisa ke 15 Pake iPad OS 15 di iPad Air 2 ini ternyata gak yang parah-parah banget Masih oke lah Tapi tentunya disini ada beberapa keterbatasan Walaupun jadi banyak fitur barunya ya Untuk fitur split screen ini udah ada Bahkan PIP juga bisa Jadi bisa buka 3 aplikasi sekaligus Cuma ya ada batasannya gak begitu lancar Kadang agak tersendat gitu jadinya Ya untuk multitasking aja udah kewalahan nih Tapi gokil juga sih performa di sistemnya ini Walaupun di perangkat yang udah lama termasuknya By the way saya coba benchmark pake Antutu Itu aplikasinya malah keluar sendiri pas mau mulai Tapi kalo pake Geekbench 6 Dapet skor 453 untuk single core-nya Dan 1066 untuk multi-core-nya Kalo untuk aplikasi Memang jadi lebih banyak yang support di iPad OS 15 ini Khususnya aplikasi mainstream yang sering dipake di iPad Tapi ya lagi-lagi keterbatasan pada hardware-nya itu Bikin gak leluasa Atau bahkan bisa bikin aplikasi gak bisa jalan dengan normal Terutama di storage-nya nih Yang 16GB Ini bener-bener mepet banget untuk saat ini Bahkan kurang karena aplikasi yang biasa aja Bisa ratusan megabyte Itu belum termasuk data-datanya Apalagi untuk game Dan gak kayak iPad keluaran terbaru Di iPad R2 ini belum pake USB-C Jadi lebih ribet kalo mau pake media eksternal Misalnya SSD atau flash drive Kalo untuk data-data ya mungkin bisa diakalin pake cloud storage Ya memang kalo untuk media streaming Misalnya buat nonton video Ini masih bisa Dan keliatan bagus ya Enak diliatnya Buat baca-baca komik atau tulisan juga enak Jelas karena layarnya tuh besar Dan cukup tajam Layarnya ini juga udah ada lapisan anti-reflektif Dan minim gap Buat gambar-gambar sebenernya bisa Tapi sayangnya gak support Apple Pencil Jadi harus pake pen stylus lain yang universal Tapi tentunya gak seoptimal Apple Pencil Jadi buat kebutuhan desain Ya silahkan pikir ulang Apalagi performa aplikasinya juga terbatas Kalo untuk suaranya Memang buat dengerin lagu udah cukup mantap Ini speakernya udah stereo Dan bassnya juga kerasa Sampai kalo volumenya diatas 50% Itu bodinya ikutan geter Buat ngetik-ngetik ya lumayan Tapi bisanya pake keyboard bluetooth ya Yang universal Belum support Apple Smart Keyboard Terus kalo buat browsing-browsing santai gitu Bisa lah Yang penting jangan buka banyak-banyak tab Lebih dari 10 misalnya Itu udah kualahan Buat video call kayak Zoom Atau Google Meet juga bisa ya Tapi memang kamera depannya masih seadanya Nah kalo untuk urusan game Andaikan muat nih gamenya Contohnya kayak Mobile Legends Ini bisa diinstal Tapi gak full data ya Ini settingan ultranya kebuka loh Cuma hasilnya pas rame Suka stuttering terus lancar lagi gitu Bahkan setelah beberapa match Atau ketika bodi iPad-nya itu makin panas Pas main malah jadi nge-lag Kayak koneksinya kurang lancar Padahal internetnya aman Dan ini walau pake settingan rendah Sama aja masalahnya Jadi bener-bener gak enak mainnya Kalo udah kayak gitu Kalo buat main game-game yang santai Kayak Onet ini sih ya oke-oke aja lah Nah untuk baterainya ini Terbilang masih awet Apalagi untuk kondisi bekas Screen on time pemakaian saya Bisa dapet sekitar 5 jam Ya kira-kira misalnya Buat main Mobile Legends Satu match 15 menit Itu berkurangnya sekitar 3% Nah nge-charge-nya nih yang lama Dari 20% sampe full Itu sekitar 3 jam iPad R2 ini dengan harga 1 jutaan Memang termasuk iPad yang murah Karena tau sendiri produk Apple tuh mahal-mahal Bahkan yang kondisi bekasnya Dan untuk unit yang saya dapet ini juga Fisiknya masih bagus Terus selama pemakaian masih normal Tapi walaupun begitu Ya tetep aja Ada harga ada rupa Gak bisa berekspetasi tinggi Dan kurangnya harus bisa dimaklumi Jadi bukan berarti mentang-mentang ini produk Apple Tetep bagus aja Walau umurnya udah mau 10 tahun Dan harganya juga murah Ya pasti ada keterbatasan Atau penurunan performanya Kalau buat sekedar nonton Ngetik-ngetik ringan Browsing Atau game santai gitu Masih oke lah Tapi kalau buat kerja Atau hal yang berat-berat Saya rasa udah kurang Apalagi yang storage 16GB ini Jadi bisa disesuaikan lagi nih Sama kebutuhannya masing-masing Dengan kondisi yang udah saya jelasin tadi Oke jadi itulah iPad harga sejutaan iPad Air 2 Di akhir tahun 2023 ini Silahkan dikomentarin Like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih